Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Makenta Islam Di negara mayoritas muslim seperti Indonesia Azan merupakan suara yang tak jarang kita dengar Panggilan bagi umat muslim untuk melaksanakan sholat Yang akan berkumandang di setiap masjid dan musolah lima kali dalam sehari Namun terkadang karena kesibukan dunia beberapa orang abai Bahkan tak tahu apa yang harus dilakukan ketika mendengar azan Padahal Rasulullah jelas sudah mencontohkan adabnya ketika mendengar azan Lalu apa yang harus dilakukan ketika mendengar azan sahabat beriman? Dan inilah ulasan mengenai bacaan saat dan sesudah azan versi dari Makenta Islam Namun sebelum lanjut klik dulu tombol loncengnya ya Supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat Amin Ya Rabbal Alamin Seperti hadis yang diriwatkan Bukhari dan muslim Ketika mendengar azan hendaknya seorang muslim mengucapkan Sama seperti apa yang diucapkan oleh mu'azin Ketika lafad hayya ala salah wa hayya ala alfala Melainkan dengan jawaban yang berupa lafad La hawla wa la kuwata illa bila Bacaan selamu azim membaca syahadat Yaitu Wa anna ashadu an la ilaha illallah wa dahula syarikallah Wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh Raditu billahi robba wabil muhammadi rasulillah Wabi islamidina Yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hak selain Allah Yang Maha Esa Tidak ada sekutu baginya dan sesungguhnya muhammad adalah hamba dan utusannya Aku rela Allah sebagai Tuhanku Muhammad sebagai rasulku dan islam sebagai agamaku yang benar Hadis riwayat muslim Lalu setelah azan usai maka kita diwajibkan untuk membaca solawat Allahumma soli ala muhammad wa ala ali muhammad Kama solaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim Innaka hamidun majid Allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad Kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim Innaka hamidun majid Yang artinya ya Allah berilah Yakni tambahkanlah solawat atau sanjungan kepada muhammad Dan kepada keluarga muhammad Sebagaimana engkau telah memberikan solawat kepada ibrahim dan kepada keluarga ibrahim Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia Terdapat juga bacaan selanjutnya Yaitu Yang artinya Ya Allah Tuhan pemilik panggilan yang sempurna Azan ini dan solat wajib yang didirikan Berilah al-wasilah atau derajat di surga Yang tidak akan diberikan selain kepada nabi Dan fadilah kepada muhammad Dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji Hadis riwayat Bukhari Terakhir jangan lupa ya sahabat beriman untuk berdoa di antara azan dan ikoma Sebab waktu itu adalah salah satu waktu yang diijabah doanya Wa'allahu aklam bisawab Dan itulah tadi ulasan mengenai bacaan saat dan sesudah azan Bagaimana sahabat beriman? Berniat mengamalkannya sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya Dan membuat kita berpikir lebih bijak Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe Like, share dan aktifkan tombol loncengnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh